Cilacap terkini, sosialisasi kepatuan pacat kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap Wani Numpaki, Wani Majeki, Ajangasi, Pong Cilacap Motore Botong Eklusif Jurnal Media, Like, Subscribe, Share, dan Comment Agenda sosialisasi kepatuan pacat kendaraan bermotor dipta oleh Departi Cilacap Haji Tato Swarto Pamoci yang diwakili oleh Sekda Cilacap Awaludimuri APMN para pejabat dulungan pemerintah Kabupaten Cilacap Kepala BPD Samsat Cilacap dan beberapa narasumber dari Sekda Cilacap Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Jawa Tengah Kasat Lantas Polres Cilacap Kepala Jasa Raja Permakilan Banyumas dan Ketua Komisi CDPRD Provinsi Jawa Tengah Agenda ini Hari Rabu 21 September 2022 di Kabupaten Cilacap Eklusif Jurnal Media Sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa kendaraan yang mati STNK telat pajak 2 tahun dapat dicabut atau dihapus registrasinya dan tidak dapat didaftarkan ulang alias bodor Selawase Bahasa Umum Masyarakat Eklusif Jurnal Media Ketika sudah dihapus registrasinya maka selamanya dikupat Bidang Pajak alias dikenal sebagai Bupati Cilacap yang diwakali oleh Sekda Cilacap Awaludin Muri APMM berharap kepada masyarakat Kabupaten Cilacap untuk taat pajak wong Cilacap motor aja ngasih potong bengga berplat air Cilacap serta atas namanya dewek Wani Numpaki, Wani Majeki, Eklusif Jurnal Media yang telah membayar pajak STNK mati 2 tahun yang dihapus dan tidak bisa registrasi ulang adalah kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selamanya 2 tahun setelah habis masa berlaku sudah tanda nomor kendaraan bermotor atau pajak 5 tahunan dan menurutnya kendaraan yang data registrasinya sudah dihapus menjadi bodong atau bukan kendaraan yang meregal digunakan di jalan karena selat-selatnya tidak bisa diurus lagi oleh karena itu supaya tidak bodong marilah kita tertik pajak bagi yang ada tugakan pajak 1 tahun 2 tahun bahkan sampai 10 tahun saat ini sampai dengan tanggal 22 November 2022 sekarang ini saya ulang tanggal 22 November 2022 ada penghapusan dendam sanksi dan penghapusan pokok padat tahun kelima dan yang kendaraannya masih belum atas nama sendiri ada program biar baik nama DBM 2 gratisnya kendaraan bermotor di topak dan di jalan setelah resmi saya agenda tech show dengan moderator Ibu Diana Kiniar salah satu media dengan narasumber dari PT KKADG Cilacap bidang pajak Bapeda Provinsi Jawa Tengah Kasat Lantas Polres Cilacap Palajat Saraja Perwakilan Banyumas dan Ketua Komisi CDPRD Provinsi Jawa Tengah berlangsung dengan menarik dan diikuti oleh peserta sosialisasi kepatuan pajak kendaraan bermotor eksklusif jurnal media Pajak ini digunakan untuk kemampuran rakyat disitu dari Kepulai Datuk selanjutnya bahwa kenapa banyak disitu Kepulai Datuk Kepulai Datuk juga menghidari waktunya-waktunya kami yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan menegakkan hukum khususnya dari pelanggaran kualitas ini saya minta rekan-rekan untuk memahami bukannya kami ini untuk setidaknya untuk memaksa rakyat-rakyat tidak kami lebih ke depan akan lebih sok yang intinya adalah memberikan pemahaman kepada bapak-bapak sekalian sebagai warga masyarakat yang tak akan terbuk atau aturan-aturan negara tanpa harus kita bersentuhan langsung rekan-rekan juga bisa mengikuti wajibannya kita tidak akan memberikan bikin-bikin hal-hal sesuatu tanpa dari rekan-rekan memberikan hal itu kami sudah tidak mengingatkan kepada teman-teman kami ataupun dari akun-teman kami bahwasannya bagaimana caranya masyarakat itu patuh dan kita hanya mengawas itu saja kemudian Bapak Jawa Tersawi juga mendapatkan berharga dari Bapak Kapolim tentang efektivitas efektivitas aplikasi yang dijalankan oleh Bapak Jawa Terselola Jawa Terselola menghormati penggunaan jalan Laidia melengkapan kiri dan segala macam perusahaan penting di Jakarta sudah diterapkan E-play secara langsung dan menyesalkan contohnya Roda Empat Pak Jawa Terselola nanti kita ambil juga ke wajahnya untuk menyerangkan safety belt di kudisi yang belakang karena kita melihat contoh kasus dari artis yang meninggal di depan Pak Nisa Hidel di mana untuk di belakang pada saat kres di belakang keluarga itu adalah penggunaan safety belt itu adalah impact dari kejadian lakal atas dan memang hal yang simple hal yang sudah ada fasilitas yang sudah disediakan oleh mobil dan segala macam yang kita pakai saja itu mengurangi maka fakalitas saturan peninggal dunia baik tidak lalu ngomong udara sebesar 50 juta kemudian untuk biaya perawatan maksimal 20 juta pengertian maksimal begini Bapak Ibu misalnya korban ini disalah pamil pamil dimana bumi dipijak disitu ngelakit dijunjuk kira-kira kita siap tidak menjalankan pamil siap masuk siap masuk siap pamil jadi karena kita berada di cilaca kita makan dari cilaca kita mengambil manfaat di cilaca maka kita juga harus bisa rumong soh handal di cilaca apa hipotensi katanya Pak bukan penobus dari kalau gue pak nomor air cilaca maka sekalipun pajaknya di Jakarta nanti pendapatnya masuk ke cilaca nah karena itu saya ingin teman-teman dan kita semua bisa mengambil peran agar teman-teman yang punya kendaraan di lingkungan kita termasuk kita sendiri yuk kita beser menjadi Pak R cilaca siap siap ya saya ingin mengatakan komunikasi dengan kami memapahkan soal-soalnya dan sebagainya dan ini menjadikan pengkayaan bagi saya setelah menjadi propoisi tentunya kalau tercantai tadi ada beberapa data yang disampai berada saya kira saya juga tidak terlalu tertindak konstitusi karena dari target realisasinya semangat di jalan tengah Sani Arendo, Tim Liputan Jurnal Media Like, Subscribe, Share, dan Komen